Saat ini, di ruang berbeda di dunia abis. Leluhur langit dan bumi dan Dark North Saint sedang bertarung di tempat ini. Karena ruang ini sangat kokoh, bahkan jika seorang suci yang tak terkalahkan bertarung di sini dengan sekuat tenaga, hal itu tidak akan mempengaruhi tempat lain dan menyebabkan banyak kerusakan. Saat ini, meski belum lebih dari satu jam berada di dunia luar, karena distorsi ruang dan waktu, waktu diperpanjang. Keduanya tidak tahu sudah berapa hari mereka bertempur, dan mereka telah saling membunuh ratusan juta kali. Jika itu adalah orang suci biasa, kekuatan sihirnya pasti sudah lama abis. Namun, leluhur langit dan bumi masih tidak terluka, dan dia bahkan tidak bernapas. Tubuhnya masih memancarkan aura jurang yang tak terduga, seperti lubang hitam tak berdasar. Tidak ada yang tahu di mana batasannya. Dark North Saint memiliki luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia berdarah. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, namun meski begitu, auranya tidak melemah sama sekali. Jadi begitu. Leluhur langit dan bumi menyipitkan matanya. Pantas saja kamu berani melawanku. Apakah kamu mendapatkan kekuatan dewa yang kuat? Setiap kali Anda menerima cedera fatal, Anda akan pulih dalam sekejap. Jika bukan karena kemampuan ini, Anda pasti sudah mati berkali-kali. Dia memandang ke arah orang suci Dark North. Sejujurnya, jika itu adalah orang suci biasa, dia pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Bahkan jika itu adalah orang suci yang tak terkalahkan dengan level yang sama, dia masih bisa melukai atau bahkan membunuhnya secara serius. Tapi Dark North Saint berbeda. Bahkan jika dia menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya, sulit untuk membunuh orang ini. Serangannya akan selalu diblokir oleh kekuatan suci yang kuat di tubuhnya, dan dia akan pulih seketika. Ini hanyalah tubuh yang abadi. Jika ini masalahnya, tidak ada gunanya terus berjuang. Dia juga memikirkan sebuah masalah. Orang ini jelas memiliki tubuh abadi, tapi dia tetap datang untuk melawannya. Mungkin ada konspirasi, atau mungkin untuk menunda dia, sehingga orang suci lainnya dapat melaksanakan rencana lain. Memikirkan hal ini, dia tidak ingin terus menunda. Tidak perlu menunda rencananya dan mempengaruhi situasi secara keseluruhan karena orang yang tidak dapat dibunuh ini. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Meskipun kemampuanmu ini sepertinya tidak bisa dibunuh, ada banyak cara untuk menghadapinya di dalam jurang. Saat aku siap, kamu pasti akan mati. Leluhur langit dan bumi ingin berbalik dan pergi. Tuan, mengapa Anda pergi begitu cepat? Saya belum cukup bersenang-senang. Apakah hanya ini yang Anda punya? Anda ingin menghancurkan alam semesta modern hanya dengan sedikit kekuatan ini? Kamu terlalu naif. Dengan suara mendesing, sosok Dark North Saint melintas dan segera berdiri di depan leluhur Kiankun, tidak membiarkannya pergi. Tugasnya adalah menghentikan leluhur Kiankun dan tidak membiarkannya menghalangi. Jika sage yang menakutkan seperti Raja Iblis muncul di medan perang, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar, dan itu pasti akan mempengaruhi situasi pertempuran. Sudah kuduga, kamu ingin menghentikanku. Apa rencanamu untuk datang ke abis? Patriar Kiankun menyipitkan matanya dan menatap Dark North Saint. Tentu saja ada rencana. Kalau tidak, menurutmu apakah kita menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun saluran void yang menghubungkan alam semesta modern dan jurang neraka hanya untuk bermain-main di sini? Dark North Saint berkata tanpa basa-basi. Kamu membuang-buang energi. Apapun yang kamu lakukan, semuanya sia-sia. Sekalipun kamu bisa mengulur waktu, alam semesta modern pasti akan dihancurkan oleh jurang neraka. Kata leluhur Kiankun ringan. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak melawan? Orang suci Dark North Utara tidak terpengaruh. Sungguh pria yang sulit untuk dihadapi. Leluhur Kiankun sedikit kesal. Dia terjerat oleh orang ini di tempat ini, dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di abis. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa dengan cepat menyingkirkan orang ini, tapi jelas bahwa kekuatan dan kemampuan Dark North Saint berada di luar imajinasinya. Karena kelalaian inilah abis menjadi pasif. Hah. Tiba-tiba, wajah leluhur Kiankun berubah. Dia merasa bahwa banyak harta sihir abisal yang dia tinggalkan pada jejak spiritualnya, serta beberapa material abisal yang berharga, telah kehilangan hubungan spiritual dengannya. Hampir dalam waktu singkat, dia benar-benar kehilangan persepsinya tentang harta karun ini. Orang harus tahu bahwa harta karun ini adalah sumber daya strategis yang telah disiapkan oleh abis entah berapa tahun. Di antaranya adalah batu dewa, darah dewa, material senjata ilahi, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang bahkan didambakan oleh para sage tak terkalahkan. Mereka biasanya ditempatkan di sebelah pohon iblis neraka untuk dijaga, dan tidak ada kehidupan yang bisa mendekati tempat itu. Tapi sekarang, dia telah kehilangan persepsinya tentang harta karun ini, dan jejak spiritual pada harta karun ini telah menghilang satu per satu. Betapa luar biasanya hal ini. Bagaimanapun, ini adalah jejak spiritual yang dia ukir secara pribadi. Itu adalah jejak tingkat pesilat setengah dewa. Bahkan orang suci demigod dengan level yang sama tidak akan bisa menghilangkan jejak demigod miliknya. Tanpa ratusan atau bahkan ribuan tahun, mustahil hal ini dapat dilakukan. Oleh karena itu, leluhur langit dan bumi sangat yakin bahwa meskipun hanya dalam waktu singkat, dengan persepsinya tentang jejak spiritual, dia akan mampu menangkap pencuri tersebut meskipun dia melarikan diri ke ujung bumi. Tapi sekarang, jejak pesilat setengah dewa ini telah hilang dalam sekejap, menghapus sepenuhnya hubungan spiritualnya. Metode apa yang dia gunakan untuk melakukan ini? Sialan kau, Dark North, kau pencuri. Kau telah melakukan banyak hal di belakangku hanya untuk mencuri harta karun neraka milikku. Pantas saja kau ingin memancingku menjauh dari pohon iblis neraka. Dasar orang-orang tercelah. Memikirkan hal ini, leluhur langit dan bumi sangat marah hingga dia tidak bisa menahan amarahnya. Sambil meraung, gelombang amarah mengalir dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, serangkaian fluktuasi spasial yang mengerikan muncul, seolah-olah mendistorsi lapisan ruang waktu, seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam, melahap segalanya. Hah! Mendengar kata-kata ini, Dark North Saint mengedipkan matanya. Maling, mencuri harta karun, menipu surga, omong kosong apa yang dibicarakan leluhur langit dan bumi di sini. Meskipun mereka punya rencana kedua kali ini, masalahnya adalah mereka tidak berniat mencuri harta karun abis. Lagi pula, sebagian besar harta karun abis tidak berguna bagi Myriad Heavens. Tapi melihat ekspresi marah leluhur langit dan bumi, itu sepertinya bukan lelucon. Mungkinkah ada kekuatan ketiga yang menyelinap ke dalam jurang neraka saat langit segudang dan jurang neraka sedang berperang? Dia sedikit bingung. Siapakah kekuatan ketiga ini? Bagaimana ia bisa bersembunyi dari Myriad Heavens dan Abis Demons? Dua kekuatan super. Ini agak terlalu luar biasa, bukan? Dark North, aku akan mengingat ini. Lain kali aku melihatmu, kamu pasti akan mati. Leluhur langit dan bumi berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Tunggu. Dark North Saint masih ingin menghentikannya, tapi tidak ada gunanya. Kekuatan tirani ruang waktu langsung memindahkan Dark North Saint keluar dari ruang alternatif ini. 2782. Suara mendesing. Terjadi distorsi ruang waktu. Leluhur langit dan bumi yang marah berteleportasi kembali dari dimensi alternatif. Dia segera kembali ke sekitar pohon iblis neraka dan segera pergi ke istana di belakangnya. Bajingan? Bajingan mana yang benar-benar mengosongkan rumah hartaku? Leluhur langit dan bumi datang ke pintu istana. Dia tidak perlu melihatnya sama sekali. Dia hanya memindainya dengan akal sehatnya dan langsung merasakan situasi di dalam dan di luar seluruh istana. Akan lebih baik jika dia tidak merasakannya. Tetapi begitu dia merasakannya, dia sangat marah hingga hampir muntah darah dan pingsan. Seharusnya itu adalah rumah harta karun yang mempesona dengan banyak harta karun, tapi sekarang kosong. Itu bahkan lebih bersih dari wajahnya. Tanah bahkan bisa memantulkan cahaya dan digunakan sebagai cermin. Mereka bahkan tidak meninggalkan satu barang pun. Bajingan-bajingan ini, mereka membuat keributan besar hanya untuk mencuri hartaku. Bajingan-bajingan ini, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Raja Iblis sangat marah hingga dia hampir meledak. Dia melihat rumah harta karunnya yang kosong dan merasa jantungnya berdarah. Seolah-olah dagingnya sedang dipotong. Sejujurnya, dia tidak mengalami gejolak emosi apapun sejak dia menjadi Raja Iblis. Dia bahkan lebih cerdik dari jurang maut. Namun kini dia merasakan sakit di hatinya. Untuk mendapatkan begitu banyak harta karun dan sumber daya strategis yang penting, dia tidak tahu berapa banyak Iblis di dunia abis yang biasa dia cari siang dan malam. Tidak mudah baginya untuk menemukan begitu banyak harta karun. Harta karun ini dimaksudkan untuk berperan pada saat kritis. Jika dia ingin menjarah harta yang sama lagi, mungkin akan memakan waktu miliaran saman. Beberapa harta karun, seperti batu dewa, darah dewa, pecahan artefak dewa, dan sebagainya, adalah harta karun yang tidak bisa dibeli meskipun Anda punya uang. Hilang sudah hilang, dan mustahil menemukannya lagi. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang terbentuk dari mayat para dewa. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkannya lagi? Sekarang, kelompok bajingan terkutuk itu sebenarnya telah menjarah rumah harta karunnya. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Rumah harta karun itu lebih bersih dari wajahnya. Bahkan jika seekor tikus memasuki lumbung, itu tidak akan berlebihan. Saat melihat pemandangan seperti itu, dia hanya berharap bisa membantai semua orang suci dari berbagai ras di alam semesta. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Wuss! Dalam sekejap, kekosongan di kejauhan berputar, dan enam raja jurang yang menakutkan keluar. Mereka adalah tetua agung dari istana monster iblis, dan juga bawahan terpercaya dari leluhur Kiankun. Salah satunya adalah ranker menakutkan yang dikenali Siaping, Penatua Agung Molun. Mereka sepertinya telah mendengar panggilan raja iblis dan keluar dari tempat pengasingan mereka. Raja iblis, apa yang terjadi? Mengapa Anda memanggil kami? Enam tetua agung dari istana iblis jahat datang ke sisi leluhur Kiankun dan berkata dengan hormat kepadanya. Kita harus tahu bahwa meskipun para orang suci dari alam semesta modern menyerang jurang ngeraka, mereka tidak akan mampu memaksa para tetua agung ini keluar dari pelatihan tertutup mereka. Namun, karena perintah raja iblis, mereka memilih untuk keluar dari pelatihan tertutup mereka. Ini pasti merupakan peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh dunia habis hingga raja iblis mengeluarkan perintah seperti itu. Perbendaharaan kita telah dirampok. Semua harta karun telah dicuri oleh bajingan terkutuk itu. Tidak ada satupun yang tersisa. Wajah leluhur Kiankun sangat muram, sehitam arang. Apa harta karun itu dicuri? Apakah kamu bercanda? Harta karun di perbendaharaan ini adalah sumber daya strategis penting dari abis. Jika dicuri, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebusnya? Ganti rugi, setiap harta berharga dan langka di dunia. Jika dicuri, mustahil untuk menebusnya. Ini adalah kerugian yang tidak bisa ditebus. Sialan, bajingan mana yang melakukan hal jahat seperti itu? Dia terlalu tak tahu malu. Pasti para orang suci di alam semesta modern itu. Hanya bajingan terkutuk itu yang tidak tahu malu. Mereka membuat keributan besar dengan membuka jalan kosong antara alam semesta modern dan jurang neraka hanya untuk mencuri harta kita. Bajingan terkutuk ini benar-benar tidak tahu malu. Kita harus memotong-motong bajingan-bajingan itu. Kita harus membuat mereka mengganti kerugian ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi tetua agung istana iblis jahat berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui pentingnya perbendaharaan ini? Bisa dikatakan itu adalah salah satu harta karun terpenting di dunia abis. Saat ini, itu dicuri. Semua harta karun dicuri oleh orang lain. Ini hanyalah sebuah beban yang tak tertahankan bagi dunia abis. Saat ini, mereka semua sangat marah. Ayo masuk dan lihat apakah ada petunjuk yang tertinggal. Waktunya sangat singkat. Tidak peduli seberapa kuat pencuri itu, tidak mungkin dia tidak meninggalkan jejak. Jika kita mencari dengan cermat, kita mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Penatua agung Molun berkata dengan suara yang dalam, menganalisis dengan tenang. Iya, ayo masuk dan lihat. Betapapun kuatnya pencuri itu, dia pasti akan meninggalkan beberapa jejak. Para tetua agung lainnya hanya bisa mengangguk. Mereka segera masuk ke dalam perbendaharaan dan dengan hati-hati mencari petunjuk. Penatua agung Molun bahkan ingin memutarbalikan waktu dan ruang untuk mengamati gambaran sejarah yang tertinggal. Sayangnya, kedalaman ruang dan waktu masih kabur. Dia tidak bisa melihat apapun. Seolah-olah kekuatan tirani telah dengan paksa menghapus gambaran ruang dan waktu. Bahkan penatua agung Molun, yang merupakan iblis waktu, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Bajingan terkutuk itu benar-benar mencuri segalanya dari perbendaharaan kita dalam waktu singkat. Dia tidak meninggalkan jejak apapun. Tidak hanya dia tidak meninggalkan apapun, dia bahkan membersihkan perbendaharaan. Tidak ada setitik debu pun di sini. Pencuri terkutuk itu terlalu sombong. Dia mencuri barang-barang dan masih melakukan apa yang dia lakukan di sini. Menurut dia jurang maut itu apa? Apakah ini rumahnya? Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah orang yang hebat? Kelompok tetua istana iblis-iblis sangat marah. Mereka merasa pencuri itu terlalu sombong. Tidak masalah dia mencuri semua harta karun dalam waktu sesingkat itu, tapi dia masih punya waktu luang untuk membantu membersihkan. Seberapa sombongnya itu? Selama mereka memikirkan hal ini, mereka akan marah. Pencuri itu tidak hanya sombong. Dia juga pelanggar hukum. Setelah mencuri barang, dia justru berani meninggalkan namanya. Saat ini, leluhur Kiankun juga memperhatikan kata-kata di dinding, wu-wu diada di sini. Wajahnya sehitam lubang hitam. Tidak ada yang tahu betapa marahnya dia saat ini. Sombong, terlalu sombong. Setelah mencuri dari abis kita, bukan saja dia tidak kabur diam-diam, dia bahkan berani meninggalkan namanya di sini. Apa kamu takut kami tidak tahu siapa yang melakukan ini? Itu benar. Kamu terlalu sombong. Seorang tetua agung dari Istana Iblis mengerikan menjadi marah. Di sini, bajingan terkutuk itu benar-benar mengira jurang itu adalah tempat wisata. Seorang tetua agung dari Istana Iblis-Iblis sangat marah hingga dia mengebrak tembok. Provokasi Bajingan terkutuk ini memprovokasi jurang maut. Dia meremehkan kita. Seorang tetua agung dari Istana Iblis-Iblis sangat marah. Wuhudi Siapakah Wuhudi terkutuk ini? Dari mana dia datang? Jika aku menemukannya, aku akan membunuhnya. Aku akan memusnahkan seluruh klannya dan mencabik-cabiknya. Tetua agung lainnya dari Istana Iblis mengerikan meraum marah. 2783 Wuhudi Nama ini terdengar familiar. Tiba-tiba, Grand Elder Iblis neraka berkata, Saya ingat anak ini adalah manusia. Dia telah merusak rencana kita beberapa kali. Apa? Begitu dia mengatakan itu, hampir semua tetua agung Istana Monster Iblis mengingat nama ini. Mereka sepertinya sudah beberapa kali mendengar nama manusia Wuhudi ini. Namun, mereka tidak menyangka nama Wuhudi muncul di gudang harta karun mereka. Jadi bajingan itu, aku bertanya-tanya mengapa namanya terdengar begitu familiar. Sudah berapa kali bajingan itu merusak rencana abis kita. Sekarang, bajingan ini datang untuk mencuri perbendaharaan abis kita. Anak Abe Asteristec ini harus ditangkap dan dicabik-cabik. Salah satu tetua agung sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Memikirkan apa yang telah dilakukan Wuhudi sebelumnya, kebencian baru dan kebencian lama muncul di hatinya. Apa latar belakang Wuhudi itu? Kenapa kita belum mengetahui identitas aslinya? Bajingan melompat entah dari mana. Tetua agung Istana Monster Iblis sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Orang ini telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi abis, dan keadaannya semakin buruk setiap saat. Sebelumnya, dia pernah melakukannya di alam semesta modern. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, bajingan ini datang ke abis untuk menimbulkan masalah. Dia hanya menutup mata terhadap mereka. Betapa sombongnya anak Abetech ini. Apakah dia mengira iblis neraka adalah vegetarian? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bajingan ini. Kami tidak punya pilihan. Kami telah menggunakan banyak kekuatan, tetapi kami belum dapat menemukan identitas asli anak ini. Tampaknya identitas asli anak ini adalah rahasia besar di antara ras manusia. Selain leluhur ras manusia, tidak ada seorang pun tahu. Penatua agung lainnya dari Istana Monster Iblis tersenyum pahit. Dia sangat tidak berdaya. Mereka juga ingin mengetahui identitas asli Wuwudi, namun ras manusia telah melindungi Wuwudi dengan sangat baik sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terlindungi dengan baik, Wuwudi pasti dari ras manusia. Dia mungkin mata-mata yang dilatih oleh ras manusia, jenis mata-mata yang membuat kekacauan sepanjang hari. Seorang tetua agung dari Istana Monster Iblis meraung, kalau begitu, mari kita musnahkan ras manusia. Bunuh setiap manusia di alam semesta modern. Saya tidak percaya kita tidak bisa menemukan di mana Wuwudi berada. Ia mengepalkan tangannya dengan erat. Itu sangat marah. Ayo kita lakukan, mari kita bunuh para sage tak terkalahkan yang berani menyerang abis kita terlebih dahulu. Mata leluhur Kiankun bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak bisa menangkap pencuri kecil Wuwudi itu sekarang, jadi dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada orang suci yang tak terkalahkan dari segudang ras. Pergi. Para tetua agung Istana Monster Iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah menekan amarah mereka dan mencari seseorang untuk melampiaskannya. Pada saat itu, ruang di dekat gerbang surga selatan berputar, dan sosok Dark North Saint muncul lagi di dekat gerbang surga selatan. Kali ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan tubuhnya berlumuran darah. Wuss. Para orang suci yang tak terkalahkan di dekat gerbang selatan surga segera menyadari orang suci Dark North yang telah kembali. Menarik. Untuk bisa kembali hidup setelah menghadapi Raja Iblis, orang Dark North ini tidaklah sederhana. Rahasia macam apa yang disembunyikan umat manusia. Seketika, mata para orang suci yang tak terkalahkan dari ras lain berkilauan dengan cahaya dingin. Sejujurnya, mereka juga tahu apa misi Dark North Saint ini, yaitu untuk menghentikan Raja Iblis. Bagi Saint tak terkalahkan lainnya, ini adalah misi dengan peluang bertahan hidup yang kecil, namun Dark North Saint ini benar-benar berhasil dan kembali hidup. Ini sudah cukup untuk membuat para suci yang tak terkalahkan dari ras yang tak terhitung jumlahnya memandang Dark North Saint dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan tingkat bahaya Dark North Saint beberapa tingkat. Apakah kamu berhasil? Guru leluhur Xiaoyao bertanya dengan akal sehatnya. Ya, saya berhasil. Tapi pada akhirnya terjadi sesuatu yang aneh. Karena itu, saya bisa kabur dengan mudah. Kalau tidak, saya harus membayar mahal untuk bisa kabur. Orang suci Dark North mengangguk. Sejujurnya, meskipun Raja Iblis tidak bisa membunuhnya dalam pertempuran, dia bisa menggunakan segala macam metode untuk menghentikannya. Terlebih lagi, setelah satu jam, para orang suci yang tak terkalahkan dari gerbang selatan surga akan mundur, meninggalkannya sendirian di dunia jurang neraka. Dengan cara ini, dia mungkin tidak akan mampu menahan erosi kekuatan asal jurang neraka dan akan disegel di sini selamanya. Oleh karena itu, ini adalah misi dengan peluang bertahan hidup yang kecil, dan tidak mudah untuk diselesaikan. Dia mengandalkan banyak keberuntungan untuk menyelesaikannya. Sesuatu yang aneh. Apa itu? Tuan leluhur siau-yau mengerutkan kening. Sejujurnya, tidak ada orang suci yang menyukai variabel, terutama jika menyangkut rencana yang pasti menang. Variabel berarti kegagalan. Sepertinya halaman belakang Raja Iblis terbakar, dan beberapa orang suci lainnya pergi ke sana untuk mencuri harta karun. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang memiliki rencana ini, atau apakah ada kekuatan ketiga yang bergabung. Orang suci Dark North bertanya. Kami pastinya tidak punya rencana seperti itu di sini. Memancing Raja Iblis pergi saja sudah mengambil risiko kematian. Mengapa kami melakukan sesuatu yang akan memperumit situasi? Menurut apa yang Anda katakan, ada kekuatan ketiga yang terlibat. Apakah itu kekuatan dari abis itu sendiri? Atau kekuatan dari alam semesta utama? Pertanyaannya adalah bagaimana mereka memasuki abis dan menahan erosi kekuatan asal abis. Tuan Leluhur Xiaoyao bingung. Sejujurnya, dia merasa masalah ini sangat penting. Jika kekuatan ketiga yang misterius benar-benar berencana melawan mereka, maka dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Mungkinkah itu adalah kekuatan yang tersisa dari abad alam semesta yang lalu? Orang suci Dark North menyipitkan matanya. Itu sangat mungkin. Lagipula, mereka dapat hidup melewati abad alam semesta yang lalu, dan siapa yang tahu berapa banyak kekuatan dan kartu truf yang mereka miliki. Mungkin mereka bahkan memiliki banyak artefak dewa. Sejujurnya, dibandingkan dengan iblis neraka, kita harus melakukannya. Lebih berhati-hati terhadap makhluk yang tersisa dari abad alam semesta terakhir. Tuan Leluhur Xiaoyao mengepalkan tangannya. Meskipun musuh terbesar dari semua ras di alam semesta adalah iblis neraka, dia tidak pernah melupakan sedetikpun banyaknya ras yang bertahan dari abad alam semesta yang lalu. Ras-ras itu telah hidup melalui era mitologi, dan fondasi masing-masing ras sangatlah mengerikan. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, portal jurang hitam muncul di kehampaan yang jauh, dan tujuh sosok luar biasa keluar dari sana. Masing-masing memancarkan aura yang bisa menembus kehampaan. Saat mereka muncul, langit dan bumi berguncang. Seolah-olah asal mula seluruh jurang maut sedang mendidih, dan arus jurang maut yang tak ada habisnya terus berjatuhan. Samar-samar, ada banyak sekali jiwa-jiwa yang dianiaya yang meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, menyayat hati dan membelah paru-paru. Sialan, raja iblis ada di sini. Semua orang suci yang tak tertandingi merinding seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka merasakan ancaman yang sangat besar. Master Gerbang Ketiga 2784 Aneh, kenapa aku merasa para raja jurang neraka ini sedikit marah? Guru leluhur Empyrean mengelus janggut putihnya. Dia pandai membaca pikiran orang dan segera merasakan bahwa master iblis dan raja abis lainnya sedang marah dan tidak bisa menyembunyikan kemarahan di lubuk hati mereka yang terdalam. Lagipula, para iblis neraka ini sangat patuh dan licik. Mereka tidak pernah menunjukkan emosi di wajah mereka, tapi sekarang, mereka tidak menyembunyikannya sama sekali. Jelas sekali, mereka sangat marah dan tidak peduli apakah orang lain dapat melihatnya atau tidak. Mereka memang sangat marah. Mungkinkah rencana kita diketahui oleh mereka? Tuan leluhur siau-yau menyipitkan matanya. Tidak, tidak, tidak. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan marah. Sebaliknya, mereka akan sangat gembira. Master leluhur Empyrean menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, sepertinya sesuatu yang tidak kita ketahui telah terjadi, dan itu membuat mereka sangat marah. Mungkin kekuatan ketiga melakukan sesuatu pada abis. Dark North Saint menebak. Ledakan. Pada saat ini, Raja Iblis mengambil langkah maju, hampir tidak menyembunyikan kemarahan di lubuk hatinya. Dia memelototi para orang suci dari berbagai ras, terutama beberapa orang suci dari ras manusia. Bagus, sangat bagus. Kali ini, abisku benar-benar menderita kerugian besar. Kamu benar-benar memanfaatkan momen kecerobohan dan mengirim orang untuk menyusup ke perbendaharaan abisku, mencuri semua harta yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun, menyebabkan kerugian besar bagiku. Abis menderita kerugian besar, Anda benar-benar melakukannya dengan baik. Apa? Mencuri harta karun. Mendengar perkataannya, orang-orang kudus saling memandang dengan bingung karena hal seperti itu tidak terjadi dalam rencana mereka. Mereka juga tidak tahu apa yang dibicarakan oleh guru iblis itu. Manusia suci juga sama. Manusia, kamu masih berpura-pura bodoh. Kamu cukup pandai dalam hal itu. Itu dilakukan oleh Anda manusia suci, dan Anda masih berpura-pura menjadi sangat pintar. Anda semua sangat cerdik, bukan? Anda semua adalah aktor pemenang penghargaan. Melihat guru leluhur Xiaoyao dan para suci lainnya masih berpura-pura bingung seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa, tetua pertama istana iblis menjadi marah. Sejujurnya, tatapan bingung mereka terlalu membingungkan. Jika bukan karena bukti yang tak terbantahkan, mereka akan tertipu oleh leluhur tua klan manusia. Melihat mata mereka yang bingung, sepertinya mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Apakah itu dilakukan oleh manusia suci? Penasaran? Orang bijak dari ras lain memusatkan pandangan mereka pada guru leluhur Xiaoyao dan orang bijak manusia lainnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu para iblis neraka semuanya jahat dan licik. Kamu pandai berbohong, dan kamu suka menjebak orang lain dan menabur perselisihan. Kamu bahkan tidak bisa percayalah kata-katamu. Guru leluhur Xiaoyao berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Banyak orang bijak yang menganggupkan kepala. Memang itulah yang terjadi. Jika mereka bisa mempercayai perkataan iblis dari abis ini, mereka lebih suka percaya bahwa babi bisa terbang. Diam, kamu masih berpura-pura bodoh. Buktinya sudah meyakinkan, namun kamu masih memutar balikan kata-kata dan memaksakan logika. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ras manusia mengirim Wu-Wudi untuk mencuri dari perbendaharaan saya. Dan dia begitu angkuhnya, seolah-olah dia takut kita tidak tahu kalau dialah pelakunya. Ia bahkan meninggalkan namanya, mengatakan bahwa Wu-Wudi ada di sini. Jika Anda ingin menyangkalnya, saya akan lihat apa yang bisa Anda katakan. Seorang tetua agung dari istana iblis mengerikan mengutuk. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apa, Wu-Wudi? Mulut guru leluhur Xiaoyao, guru leluhur kekosongan, orang suci Dark North, dan guru leluhur manusia lainnya bergerak-gerak. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui orang seperti apa Wu-Wudi itu? Brengsek! Ini pembuat onar lagi. Kemanapun dia pergi, dia menghantui seperti hantu dan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Bagaimana orang ini bisa memasuki abis? Bagaimana dia melakukannya? Tentu saja, tidak sulit untuk memasuki abis, tapi sulit untuk menahan erosi kekuatan abis. Jika dia tidak bisa, dia tidak bisa tinggal lama. Terlebih lagi, hal yang paling menyebalkan adalah bocah nakal ini telah memanfaatkan fakta bahwa banyak sekali ras di surga yang memberontak melawan jurang neraka untuk memancing di perairan yang bermasalah. Dia bahkan telah menjara perbendaharaan abis dan menghasilkan banyak uang. Bocah ini benar-benar berani melakukan apa saja. Tentu saja, jika dia melakukannya secara diam-diam, itu bukan masalah besar. Lagipula, tidak ada bukti. Namun, anak ini tidak melakukan hal itu. Dia bahkan meninggalkan namanya seolah-olah dia takut orang lain tidak mengetahuinya. Bahkan jika dia ingin menyangkalnya, dia tidak bisa melakukannya karena buktinya sudah meyakinkan. Dark North, apa yang terjadi? Bagaimana muridmu bisa menyelinap ke jurang mal pada waktu yang begitu kebetulan? Apakah kamu memberitahunya rencana kita? Guru leluhur Xiaoyao bertanya secara diam-diam. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa memberitahunya rencana seperti itu? Lagipula, tidak ada gunanya meski aku memberitahunya. Dia tidak bisa terlibat dalam hal seperti itu. Sudut mulut Dark North Sein bergerak-gerak. Dia tidak bisa mengungkapkan hal ini kepada Xiaoping karena itu adalah rencana antara para sage yang tak terkalahkan. Tidak ada gunanya bagi sage lain untuk terlibat. Sebelumnya, dia hanya mendengar muridnya melakukan segala macam hal konyol. Tentu saja saat itu dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar karena itu hanya permainan anak-anak. Tapi sekarang berbeda. Dia bahkan mencuri segalanya dari gudang harta karun abis dan membuat marah Raja Iblis dan banyak Raja Abis. Ini merupakan peristiwa besar yang mengguncang seluruh alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Apakah bocah ini begitu menakutkan setelah dia dewasa? Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Guru leluhur kekosongan bertanya. Aku tidak yakin. Mungkin ini benar-benar kebetulan. Atau mungkin dia tidak sengaja mengetahui rencana kita dari tempat lain dan ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk. Saat kita kembali ke alam semesta utama, kita bisa bertanya pada bocah itu. Dark North Saint berkata tanpa berkata-kata. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah mengira bahwa muridnya benar-benar dapat menyebabkan masalah sebesar itu. Terlebih lagi, keberaniannya terlalu besar. Dia berani melakukan hal seperti itu di bawah pengawasan Raja Iblis. Jika Raja Iblis mengetahuinya, dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Ada pepatah yang mengatakan, burung mati demi makanan dan manusia mati demi kekayaan. Memang benar. Tidak peduli apakah bocah nakal itu yang melakukannya atau tidak, itu adalah hal yang baik untuk semua ras di alam semesta. Untung saja abis sangat marah karenanya. Guru leluhur siau-yau tersenyum tipis. Leluhur tua lainnya juga mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Apapun yang bisa membuat musuh marah tentu saja merupakan hal yang baik. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Manusia, serahkan semua harta yang kamu curi. Jika tidak, abis kami akan memasukkanmu ke dalam kutukan abadi dan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Apakah kamu mengerti? Seorang tetua agung dari istana Iblis mengerikan meraung marah. Enyah. Guru leluhur siau-yau berteriak dengan marah dan keras, jika kamu ingin menghukum seseorang, kamu selalu dapat menemukan alasan. Mari kita abaikan fakta bahwa tidak mungkin bagi kami untuk melakukannya. Bahkan jika kami melakukannya, lalu kenapa? Kamu ingin kami meludah mengambil barang-barang yang kami ambil. Kamu sedang bermimpi. Menjauhlah dari kami sejauh mungkin. Apa kamu pikir kamu bisa melakukan itu? 2785 Manusia, kamu mencari kematian. Anda mencari kematian Anda sendiri. Mendengar kata-kata ini, Raja Abis sangat marah. Mereka tidak sanggup menerima hinaan seperti itu. Para bajingan inilah yang mencuri harta abis mereka, dan mereka seharusnya salah. Melihat ekspresi orang ini, orang lain yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa Abis salah. Dia membual tanpa malu-malu dan berbicara dengan benar. Hal ini membuat mereka ingin merobek-robek bestart ini menjadi beberapa bagian. Seketika, roh-roh pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh mereka dan mengincar orang-orang suci manusia. Bunuh dia. Tetua pertama istana iblis berteriak dengan marah, ingin menyerang guru leluhur Xiaoyao dan para suci lainnya. Bodoh! Apa menurutmu kami berani datang ke Abis tanpa kartu truf? Dia melakukan banyak hal hanya untuk memancing kalian semua keluar dan mengubur kalian semua di sini. Master leluhur Xiaoyao mencibir dan membuat segel tangan, sepertinya mengaktifkan harta rahasia di tubuhnya. Gelombang destruktif meledak dari tubuhnya dan menyapu puluhan ribu tahun cahaya. Apa? Ekspresi para raja abis termasuk para master iblis berubah drastis. Mereka bisa merasakan gelombang destruktif dari guru leluhur Xiaoyao, yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun tidak bisa menolaknya. Tampaknya serangan ini dapat menghancurkan dunia dan mengembalikannya ke kekacauan. Sialan! Apa yang diinginkan manusia ini? Harta apa yang dimilikinya? Bagaimana bisa gelombang kehancurannya begitu mengerikan? Ekspresi raja abis sangat gelap. Itu mungkin harta rahasia yang didapat manusia dari zona terlarang gelap. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mungkin itu adalah senjata yang ditinggalkan oleh dewa dari alam semesta sebelumnya. Tebak raja abis. Jika orang ini mengaktifkan harta rahasia di sini, semua orang suci di sini akan mati. Apakah dia ingin mati bersama kita? Beberapa raja abis mengertakan gigi. Itu sangat mungkin terjadi. Di zaman purba, banyak orang suci yang mengorbankan diri mereka demi tujuan mulia. Mereka menggunakan diri mereka sebagai bom dan meledakkan diri mereka bersama para raja abis lainnya, membunuh banyak elit dari abis kita. Itu sebabnya kita terus-menerus kalah. Sialan! Para bajingan ini ingin melakukannya lagi. Mereka ingin membunuh kita semua raja abis agar kita tidak bisa berperang lagi. Kita tidak bisa membiarkan sampah manusia ini mengambil jalannya sendiri. Mundur! Segera mundur! Kerahkan formasi pertahanan kita dan bertahan melawan dia. Kami telah ditipu. Saya tidak berpikir bahwa kelompok bajingan ini akan memiliki skema seperti itu. Kami pasti tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Anda ingin dimakamkan di sini bersama kami. Bermimpilah! Banyak raja jurang berkomunikasi satu sama lain melalui indera ketuhanan mereka. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, mereka langsung membentuk formasi, membentuk simpul-simpul batasan formasi. Sebuah penghalang kekosongan besar terbentuk, dan dilengkapi dengan batasan pertahanan yang kuat. Bahkan penghancuran diri dari orang suci yang tak terkalahkan tidak akan mampu merusak formasi pertahanan seperti itu. Wus! Namun, pada saat ini, para sage tak terkalahkan yang tersebar di sekitarnya melintas dan bersembunyi di dalam gerbang surgawi selatan dalam waktu singkat, termasuk Dark North Sein. Tuhan leluhur siau-yau, penghasut semua ini, berlari lebih cepat dari siapapun. Sambil berteriak, dia tampak seolah-olah tidak takut mati, tapi dialah orang pertama yang berlari ke gerbang surgawi selatan. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan banyak iblis neraka. Melihat ini, raja abis. Tunggu saja, kalian iblis neraka, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Hari ini, ada sesuatu yang harus aku urus. Kalian beruntung hari ini. Kalau tidak, semuanya kalian para raja neraka pasti sudah terbunuh hari ini. Meskipun dia telah melarikan diri ke gerbang surgawi selatan, suara arogan guru leluhur siau-yau masih terdengar. Sialan, wanita jalang ini telah ditipu. Mendengar kata-kata ini, wajah raja neraka berubah menjadi hijau. Tentu saja, ia tahu bahwa mereka telah ditipu. Bajingan ini tidak ingin menggunakan harta rahasia untuk mati bersama mereka, dia hanya menggertak. Tapi mereka tidak bisa melihatnya dan langsung tertipu oleh bajingan ini. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa guru leluhur manusia yang terkenal dan dihormati yang telah hidup sejak zaman purba itu begitu hina, tidak tahu malu, dan mampu mengatakan segala macam kebohongan. Bunuh tuan leluhur siau-yau ini. Jangan lari jika kamu punya nyali. Raja Abis sangat marah. Mereka langsung menyerang dan menembakkan sinar cahaya nomologis ke gerbang surgawi selatan, meledakan kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan segalanya. Ledakan gelombang. Tapi sudah terlambat, gerbang surgawi selatan langsung meledakan penghalang nomologis yang tak ada habisnya. Lapisan-lapisannya bertumpuk, dan total 129.600 lapisan muncul, menghalangi gerbang surgawi selatan. Gerbang surgawi selatan bukan hanya artefak ilahi spasial tetapi juga artefak ilahi pertahanan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa di era para dewa sebelumnya, gerbang surgawi selatan adalah pintu menuju kediaman para dewa dan telah menghentikan masuknya banyak dewa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanannya. Bang! 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 Seketika, cahaya nomologis membombardir penghalang nomologis gerbang surgawi selatan. Seperti batu yang jatuh ke laut, tidak menimbulkan banyak riak. Semua serangan itu sepenuhnya dilahap oleh serangan gerbang surgawi selatan. Gemuruh gelombang. Detik berikutnya, gerbang surgawi selatan perlahan ditutup. Semua orang suci yang tak terkalahkan menghilang dari dunia abis, dan artefak dewa portal yang kuat dengan cepat bergabung ke dalam kehampaan. Void passage sementara yang menghubungkan dunia abis dan alam semesta utama juga telah menghilang tanpa jejak pada saat ini. Bahkan jika Raja Neraka ingin mengejar mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tercela dan tidak tahu malu, mereka benar-benar menipu kita. Abis dan kalian manusia tidak bisa didamaikan. Tunggu saja, Raja Neraka sangat marah. Karena pemandangan ini mengingatkan mereka akan pelajaran menyakitkan yang diberikan manusia kepada abis di era primordial. Saat itu, manusia belum sekuat sekarang. Namun mereka juga membawa kerugian besar bagi abis, dan tercatat sebagai musuh terbesar abis. Sekarang setelah manusia melakukannya lagi, dendam baru dan lama muncul di hati mereka. Jika kemarahan mereka dapat memadat menjadi substansi fisik, diperkirakan kemarahan mereka dapat membakar setiap manusia menjadi abu, dan banyak sekali planet di alam semesta yang akan rata dengan tanah. Tuan Iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang Raja Neraka memandang ke arah Raja Iblis di sampingnya. Jangan khawatir, ini hanya tipuan kecil. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat lepas dari penindasan tren umum. Jika kita melanjutkan sesuai rencana, kali ini alam semesta utama akan hangus. Kata Master Iblis dengan tenang. Iya, Tuan Iblis. Raja Neraka mengepalkan tangan mereka, niat membunuh mereka melonjak. Semua ras, nikmati cahaya terakhir dalam hidupmu. Pada saat ini, tatapan Master Iblis sangat dalam dan jauh, seolah-olah dia sedang melihat ke ujung jurang. Kekuatan Iblis jurang yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya. 2786 Saat ini, di tempat misterius di kosmos pusat alam, alam semesta utama. Gerbang surga selatan yang besar dan megah berdiri di kehampaan alam semesta. Orang bijak yang tak terkalahkan berjalan keluar dari gerbang surga selatan dan berdiri di sekitarnya, memancarkan aura yang tak terduga. Kami akhirnya meninggalkan tempat terkutuk itu. Kekuatan jurang benar-benar menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh ras kita. Jika sepuluh menit lagi telah berlalu, bahkan kita para sage yang tak terkalahkan mungkin tidak akan mampu menahan erosi kekuatan jurang maut. Pada saat itu, bahkan kita mungkin telah merosot menjadi Iblis Jurang. Jurang memang bukan tempat kita bisa tinggal. Setan-setan itu diberkati oleh surga dan tidak terkalahkan di dalam jurang. Apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa memusnahkan mereka semua. Mereka akan selalu menjadi ancaman besar bagi dunia. Alam semesta utama. Banyak orang suci yang tak terkalahkan berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah satu jam berkelahi, tubuh mereka compang kemping dan noda darah di mana-mana. Jelas sekali mereka menderita luka serius. Bahkan jika mereka mencoba menghentikan Raja Neraka, itu masih merupakan pertarungan hidup dan mati antara para sage yang tak terkalahkan. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan dikutuk. Yang terpenting, jika mereka terluka di dunia abis, kekuatan jurang tersebut akan langsung merusak tubuh melalui luka tersebut. Itu merupakan konsekuensi yang sangat serius. Oleh karena itu, setiap sage yang tak terkalahkan harus sangat berhati-hati untuk menghindari cedera serius. Kalau tidak, mereka mungkin harus tinggal di dunia abis selamanya. Untungnya tidak terjadi kecelakaan dan tidak ada korban jiwa. Benar, Dark North, bagaimana rencananya? Seorang sage yang tak terkalahkan memandang Dark North sage dan bertanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para sage tak terkalahkan lainnya juga melihat ke arah Dark North. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk menghentikan Raja Abisal agar rencananya berhasil. Jika rencananya tidak berhasil, maka tidak ada artinya. Rencananya berhasil. Raja Iblis tidak mengetahui tipuanku, tapi berhasil atau tidaknya tergantung pada kehendak langit, kata Dark North. Bagus kalau berhasil. Seperti kata pepatah, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Berhasil atau tidaknya tergantung langit. Patriarkong mengelus janggut putihnya. Para sage tak terkalahkan lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar itu. Mereka telah mengambil risiko yang sangat besar. Jika mereka tidak berhasil, alam semesta utama akan berada dalam bahaya. Tapi apa yang terjadi dengan Wu-Wudi itu? Saya mendengar dari Raja Neraka bahwa Wu-Wudi diam-diam mencuri harta karun jurang maut. Apakah ini rencana kedua Anda yang tidak kami temukan? Pada saat ini, orang suci dari ras Iblis yang tak terkalahkan bertanya. Para sage tak terkalahkan lainnya menyipitkan mata mereka dan menatap Dark North dan yang lainnya, memberikan banyak tekanan. Itu tidak benar. Raja Neraka itu hanya berbicara omong kosong. Menyelesaikan rencana saja membutuhkan usaha yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita memiliki kekuatan untuk melaksanakan rencana kedua? Master leluhur siau-yau mengelus janggutnya dan berkata dengan lembut, lagi pula, siapa yang peduli dengan harta karun abis? Setiap harta karun mengandung kekuatan Iblis abis, dan makhluk di alam semesta tidak dapat menggunakannya. Bukankah bunuh diri jika mengambilnya? Meskipun sebagian besar harta karun neraka tidak berguna bagi kita, beberapa di antaranya berguna. Selain itu, kemarahan Raja Neraka bukanlah sebuah akting. Petapaklan Iblis yang tak terkalahkan menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu benar-benar mengambil harta karun abisal, aku harap kamu dapat mempertimbangkan gambaran besarnya dan menyerahkan semua harta itu sehingga para sage dapat membaginya secara merata. Lagipula, kita kami mengambil risiko besar, dan kami tidak bisa membiarkan kalian manusia mendapatkan keuntungannya begitu saja. Itu tidak adil. Keserakahan muncul di matanya, dan dia menginginkan sepotong harta karun itu. Teman Daois, kamu salah. Ini adalah tujuan dari Raja Neraka. Mereka ingin menabur perselisihan dan mengguncang aliansi seluruh langit dengan beberapa kebohongan. Bukankah itu tujuan mereka? Patriarkong Sages tersenyum tipis dan tetap bergeming. Pikirkanlah, tempat itu adalah ujung jurang maut dan berisi kekuatan Iblis Neraka yang mengerikan. Bahkan para sage dari klan Iblis yang tak terkalahkan pun tidak dapat menahannya, apalagi para sage dari klan manusia. Semua manusia bijak yang datang melalui gerbang surgawi selatan ada di sini. Apakah kita punya cara lain untuk memasuki dunia abis? Biarpun kita memasuki dunia abis, bagaimana kita bisa menahan erosi kekuatan Iblis Abyssal? Ini. Sage of the Demon Clan yang tak terkalahkan tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Memang benar, bahkan para sage tak terkalahkan seperti mereka hanya bisa bertahan di dunia abis selama satu jam. Bagaimana sage lainnya bisa bertahan selama itu? Memang ada cara lain untuk memasuki dunia abis, yaitu memasuki area terluar abis melalui pintu masuk lalu memasuki area inti abis selangkah demi selangkah. Masalahnya adalah hal ini akan memakan waktu lebih dari satu jam, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Namun, makhluk manakah di alam semesta utama yang dapat hidup di dunia jurang neraka selama beberapa bulan. Hanya para sage tak terkalahkan seperti mereka yang dapat menggunakan gerbang surgawi selatan untuk berteleportasi ke area inti dunia abis untuk bertahan di dunia abis dalam waktu singkat dan menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Namun, karena semua manusia sage ada di sini, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Cukup, jangan tertipu oleh kata-kata Iblis Neraka. Jangan percaya kata-kata mereka. Jika mereka berhasil menabur perselisihan, aliansi seluruh langit dan alam akan tamat. Pada saat ini, sage dari klan elemental yang tak terkalahkan berdiri dan berbicara mewakili klan manusia. Orang bijak lainnya mengangguk. Meski mereka juga curiga, mereka tidak bisa berkata apa-apa tanpa bukti. Lebih penting lagi, mereka berada pada saat kritis perang dan tidak ingin memutuskan aliansi karena masalah sekecil itu. Jika tidak, Iblis Neraka akan tertawa terbahak-bahak. Maafkan aku. Aku terlalu gegabuh. Sage of the Demon Clan yang tak terkalahkan tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa. Lagi pula, siapa yang tidak melakukan kesalahan? Aku harap kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Guru leluhur siau-yau menyembunyikan belati di senyumannya. Petapa klan Iblis yang tak terkalahkan mengertakkan gigi tetapi tidak berani mengatakan apapun. Setengah hari kemudian, para sage yang tak terkalahkan pergi. Mereka berkumpul di sini hanya demi rencana. Sekarang setelah rencananya selesai, mereka akan kembali ke markas klan mereka. Para sage dari klan manusia yang tak terkalahkan juga kembali ke markas besar klan manusia. Bagaimana itu? Apakah Anda mengirim pesan untuk menanyakan bocah itu apa yang terjadi? Apakah dia melakukannya atau tidak? Guru leluhur siau-yau berbalik dan memandang ke arah Dark North Saint. Para leluhur lainnya juga memandang Dark North Saint dengan rasa ingin tahu. 2.787 Ya, Dark North Saint memasang ekspresi aneh di wajahnya. Oh, lalu bagaimana jawabannya? Master leluhur siau-yau dan yang lainnya memandang Dark North Saint dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menjawab, dia juga tidak mengangkat teleponku. Yang dia katakan hanyalah, aku tidak melakukannya. Berbicara sampai saat ini, mulut Dark North sage bergerak-gerak. Dia terdiam. Omong kosong. Kamu hanya mencoba mengekspos dirimu sendiri. Kami bahkan belum mulai bertanya dan kamu sudah mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong di sini. Patriar kekosongan memamerkan giginya. Sudut mulut para leluhur lainnya bergerak-gerak. Hati mereka sejernih cermin. Meski hanya kalimat pendek, namun sudah mengungkapkan banyak informasi. Uudi jelas adalah Xiaoping, dan dia benar-benar memasuki dunia abis. Menarik, metode apa yang digunakan anak ini untuk menahan korosi energi jurang? Guru leluhur Xiaoyao mengelus janggut putihnya dengan rasa ingin tahu. Jika manusia bisa menguasai kemampuan ini, ancaman iblis di jurang maut akan sangat berkurang. Aku tidak tahu. Mungkin dia memiliki semacam artefak yang dapat menahan erosi jurang maut, atau mungkin dia mahir dalam semacam teknik rahasia. Namun, aku tidak tahu kemana perginya bajingan kecil ini, jadi aku khawatir kita harus menunggu beberapa saat sebelum kita bisa bertanya padanya. Dark North Saint menebak. Lupakan saja, ini hanya masalah kecil. Bagaimana lukamu, Beiming? Master leluhur Xiaoyao menatap ke arah orang suci Dark North Utara. Meskipun otoritas North Dark North Saint sangat menakutkan dan dia tidak akan mati dalam pertempuran, itu tidak berarti luka-lukanya akan hilang. Sebaliknya, mereka akan terakumulasi. Tentu saja, dibandingkan dengan sage biasa, kemampuan Dark North sage untuk pulih dari cedera secara alami jauh lebih kuat. Selama cederanya tidak fatal, akan sulit baginya untuk menderita banyak kerusakan. Untungnya, saya tidak mengalami cedera fatal. Saya akan dapat pulih setelah beberapa waktu. Dark North Saint tersenyum tipis. Itu bagus. Master leluhur Xiaoyao dan yang lainnya menghela nafas lega karena perang dengan iblis neraka sudah dekat. Jika Dark North Saint mati, itu bukanlah hal yang baik bagi klan manusia. Kita tetap tidak boleh gegabuh. Dark North, pergilah ke perbendaharaan klan manusia dan minumlah beberapa obat penyembuh untuk mempercepat kesembuhanmu. Kamu harus tetap dalam kondisi puncak untuk saat ini. Kata leluhur Kong Kong dengan suara yang dalam. Ya, orang suci Dark North mengangguk. Saat ini, di dunia klasik pegunungan dan lautan. Xiaoping duduk bersila di salah satu ruang meditasi di dunia klasik pegunungan dan lautan, berkultivasi. Kali ini, dia telah memperoleh sejumlah besar batu dewa dari jurang maut, serta sumber daya yang melimpah. Dia sekarang memenuhi syarat untuk mencoba terobosan ke alam arcaian. Sebenarnya, dia bisa merasakan bahwa dia hampir mencapai kondisi budidaya penuh zaman kuno saat ini. Itu seperti kolam yang berisi air yang akan tumpah kapan saja. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Xiaoping membenamkan dirinya dalam kultivasi. Jiwanya berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta, dan dia merasa seolah-olah rohnya sangat luas. Dia bisa merasakan hukum penciptaan yang tak ada habisnya di kedalaman kehampaan. Sejumlah besar informasi dan energi asal melonjak ke kedalaman lautan kesadarannya seolah-olah mereka bebas. Segera, potongan-potongan hukum penciptaan dengan cepat terbentuk di kedalaman lautan kesadarannya. Pada akhirnya, 3000 bagian hukum penciptaan muncul di kedalaman lautan kesadarannya, dan dia mencapai kesempurnaan. Dong! Saat hukum penciptaan mencapai kondisi sempurna, Xiaoping menemukan bahwa tubuh, kekuatan sihir, dan jiwanya semuanya menghasilkan getaran aneh, menyebabkan hukum alam semesta beresonansi. Dia sepertinya merasakan lubang hitam tak berujung di kedalaman alam semesta, dan ujung lubang hitam sepertinya adalah lubang putih. Lubang hitam melahap kekuatan yang murni yang tak ada habisnya, dan lubang putih memuntahkan kekuatan yin murni yang tak ada habisnya. Satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang, seperti 8 trigram alam semesta, membentuk kekacauan. Samar-samar, Xiaoping merasakan kekuatan sihir di tubuhnya seolah beredar di sepanjang jalur kekuatan yin dan yang. Itu terus bergetar, dan misteri hukum yang tak ada habisnya beredar di kedalaman lautan kesadarannya. Hualala gelombang-gelombang-gelombang. Hukum waktu, hukum ruang angkasa, hukum penciptaan, dan banyak hukum lainnya mulai beredar secara gila-gilaan, menyatu ke dalam domen penciptaan yang menyebar dari tubuhnya. Domain penciptaan, yang awalnya ilusi, kini dipadatkan dan dipadatkan sepenuhnya. Seolah-olah dari ilusi menuju kenyataan, dari ketiadaan menuju keberadaan, dan membentuk-bentuk embryo dari domen dunia. Namun dunia ini masih kosong. Itu kacau, dan tidak ada apapun. Itu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, informasi hukum, kekuatan sihir, dan bahkan kekuatan jiwa dan garis keturunan yang tak ada habisnya berkumpul, mengembun dengan cepat dan berubah menjadi benih. Benih ini adalah benih dunia. Warnanya emas gelap, dan mengeluarkan cahaya tak berujung. Itu seperti matahari yang melintasi domen dunia yang kosong. Dengan suara retakan, benih dunia hancur, dan seorang raksasa keluar dari dalam. Kepalanya mencapai langit, dan kakinya menginjak tanah. Tubuhnya mengeluarkan riak hukum yang menakutkan, seolah-olah pangulah yang membelah langit dan bumi. Raksasa itu muncul di dunia ini dan mengeluarkan suara gemuruh. Kapak yang membelah langit tampak muncul di tangannya, dan ia menebas dunia dengan keras. Dong! Dalam sekejap, cahaya dingin yang menakutkan membelah dunia yang kacau menjadi dua. Dunia yang kacau itu langsung terpecah, dan sepertinya terbagi menjadi langit dan bumi. Udara jernih naik membentuk langit, dan udara keruturun membentuk bumi. Arus udara kacau yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah, mempengaruhi seluruh dunia. Hualala gelombang-gelombang. Raksasa yang menciptakan dunia ini sepertinya telah menyelesaikan misinya. Kapak itu juga menghabiskan seluruh kekuatannya. Itu runtuh di tanah. Dalam sekejap, kedua bola mata raksasa itu terbang keluar. Yang satu berubah menjadi matahari, dan yang lainnya berubah menjadi bulan, tergantung di langit. Pembuluh darahnya membentuk sungai, menutupi seluruh penjuru dunia dengan padat, membentuk jaringan air yang padat. Setiap jengkal kulitnya berubah menjadi pegunungan, terbentang tak berujung, bersilangan, megah dan megah. Setiap helai rambutnya berubah menjadi tumbuhan. Pepohonan, rumput liar, dan bunga tumbuh di seluruh pegunungan. Itu adalah pemandangan yang hijau dan subur. Setiap urat adalah tanah, otot-ototnya adalah tanah, rambutnya adalah bintang-bintang, bulunya adalah tanaman, gigi dan tulangnya adalah batu. Esensinya adalah mutiara dan batu giyok, keringatnya adalah hujan, dan semua serangga. Di tubuhnya terpengaruh oleh angin, berubah menjadi lisu. Seluruh dunia sepertinya telah terbentuk pada saat ini. Apakah ini hukum dunia, domain dunia? Pikiran siaping tenggelam dalam pemandangan dunia yang sedang diciptakan. Seolah-olah dia telah bertransformasi dari hukum penciptaan menjadi hukum dunia, memahami kekuatan untuk menciptakan dunia, dan memahami struktur dunia. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sebuah domain dunia yang sangat besar terbentuk, meliputi area seluas berapa tahun cahaya. Seolah-olah di dalam wilayah yang dicakup oleh domain dunia ini, semua kehidupan berada di bawah kendalinya, dan semua hukum tidak mampu menggoyahkannya sedikitpun. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. 2788 Tidak, itu tidak benar. Saya belum menerobos sepenuhnya. Saat itu, mata siaping berbinar. Dia menyadari bahwa kekuatan dan wilayahnya belum stabil sama sekali. Dia masih dalam proses menerobos. Jika dia adalah seorang sage kuno biasa, membentuk dunia akan dianggap sukses. Namun, dia berbeda. Dia mengolah kitab suci panwu dan memiliki total sembilan roh primordial. Dalam hal kekuatan jiwa, dia setidaknya sembilan kali lebih kuat dari para sage kuno biasa. Kitab suci panwu secara alami adalah kitab suci paling rahasia di alam semesta. Itu memungkinkan makhluk hidup untuk menumbuhkan sembilan roh primordial. Itu belum pernah terjadi dan memungkinkan para sage menguasai kekuatan jiwa yang luar biasa. Namun, karena hal inilah menerobos bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh para sage biasa. Dia memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan tempur yang sangat kuat yang jauh melampaui sage pada level yang sama. Dia memiliki total sembilan roh primordial. Setiap roh primordial akan membuka sebuah dunia. Oleh karena itu, dia perlu membuka total sembilan dunia di kedalaman lautan kesadarannya. Karena hal inilah maka jauh lebih sulit baginya untuk menerobos dibandingkan dengan para sage kuno biasa. Entah itu dalam hal mengumpulkan sumber daya atau pemahaman hukum, dia perlu melampaui sage kuno biasa sebanyak lebih dari seratus kali lipat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menerobos dari alam kuno abadi ke alam kuno abadi. Untungnya, Siaping memiliki banyak harta karun padanya. Dia juga telah menjarah gudang harta karun dunia abis dan memperoleh batu ilahi dalam jumlah besar. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mendukung kesenjangan energi yang begitu besar. Orang bijak kuno seperti ini mungkin akan terjebak di dunia ini selama jutaan era. Tidak, aku tidak bisa tinggal di dunia klasik pegunungan dan lautan untuk menerobos. Aku harus kembali ke alam semesta nyata. Energi asal di sini sama sekali tidak mencukupi. Siaping merasakan bahwa energi asal di dunia klasik pegunungan dan lautan sama sekali tidak mencukupi. Bagaimanapun, klasik pegunungan dan lautan hanyalah artefak sage tertinggi. Meskipun ia dapat berkomunikasi dengan energi asal alam semesta, ia tidak dapat dibandingkan dengan memiliki tubuh asli seseorang di alam semesta. Ada lapisan di antara keduanya, dan efisiensi budidaya akan jauh lebih lambat. Mungkin itu cukup untuk membuka dunia. Namun, dia perlu membuka total sembilan dunia. Energi asal yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang bisa disediakan oleh klasik pegunungan dan lautan. Dia melintas dan meninggalkan dunia klasik pegunungan dan lautan dalam sekejap. Kemudian, tubuh siaping muncul di ruang hampa alam semesta. Dia duduk bersila di ruang hampa dan mulai menjalankan kekuatan di tubuhnya. Dia mulai membuka dunia di kedalaman lautan kesadarannya. Suara mendesing gelombang. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, energi asal kosmik yang tak ada habisnya mulai berputar dengan keras, seolah membentuk badai energi, menyebar hingga ratusan ribu tahun cahaya. Ketika kecepatan putaran energi asal mencapai batasnya, ia berubah menjadi lubang hitam raksasa dengan diameter puluhan ribu tahun cahaya. Di bawah lubang hitam seperti itu, kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan. Energi asal alam semesta dan hukum alam semesta semuanya tertelan. Planet-planet di sekitarnya, bahkan benua, meteorit, dan benda lainnya semuanya dilahap oleh lubang hitam ini. Tidak ada yang tersisa di sekitar kehampaan alam semesta. Semuanya tersapu bersih dan menghilang tanpa bekas. Nyatanya, tidak hanya ada satu lubang hitam seperti ini, melainkan total ada sembilan lubang hitam dengan diameter puluhan ribu kilometer. Sembilan lubang hitam raksasa terletak di kehampaan alam semesta, berjajar. Mereka seperti sembilan matahari gelap yang sangat besar yang berdiri berdampingan di alam semesta, memancarkan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Ini seperti fenomena astronomi paling menakutkan di alam semesta. Semua benua, planet, meteorit, dan benda-benda lain didekatnya ditelan oleh lubang hitam, tanpa meninggalkan apapun. Samar-samar, sepertinya ada raksasa yang gigi di tengah-tengah sembilan lubang hitam besar itu. Saat ini, banyak makhluk hidup di kejauhan melewati tempat ini. Dipisahkan oleh ratusan ribu tahun cahaya, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan ini, dan semuanya tercengang. Tentu saja, mereka hanya berada di wilayah luar lubang hitam dan tidak memiliki cara untuk memasuki wilayah dalam, mereka juga tidak dapat melihat siaping. Bagaimanapun, wilayah terluar dan wilayah dalam dipisahkan oleh ratusan ribu tahun cahaya. Bahkan jika seseorang berjalan dengan kecepatan cahaya, itu akan memakan waktu ratusan ribu tahun. Bagaimana makhluk hidup biasa bisa melihat ke dalam. Bahkan orang bijak biasa pun akan kesulitan mengetahui apa yang sedang terjadi. Hanya Sage yang tak terkalahkan yang mungkin bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan jika dia melepaskan kekuatan magisnya dengan sekuat tenaga. Ya Tuhan, apa ini? Mengapa ada sembilan lubang hitam di tempat ini? Beberapa orang yang lewat dengan pesawat luar angkasa tercengang dan terkejut. Untung saja mereka hanya melewati wilayah terluar dan tidak mendekat. Jika tidak, mereka akan habis dimakan seperti planet, benua, dan meteorit di dekatnya, dan berubah menjadi sampah. Fenomena kosmik macam apa ini? Sembilan lubang hitam berdiri berdampingan. Ini tidak masuk akal. Sekelompok orang tidak percaya. Mereka memutar otak dan mengingat kembali semua pengetahuan astronomi yang telah mereka pelajari di masa lalu, tetapi tidak satupun yang berhubungan dengan fenomena astronomi ini. Cepat! Ayo cepat pergi! Ini bukan fenomena astronomi biasa. Ini adalah seorang Sage yang sedang berkultivasi. Paling tidak, dia adalah seorang Sage abadi, atau bahkan mungkin seorang Sage yang tak terkalahkan. Seorang Sage biasa juga lewat, dan ekspresinya berubah drastis. Dia bisa merasakan aura yang menggemparkan dunia ini sepertinya mampu melahap segalanya. Seolah-olah bahkan jika seorang petapa abadi mendekati tempat ini, dia akan dilahap habis-habisan, bahkan tidak meninggalkan tulang-tulangnya pun. Ini adalah kekuatan magis yang tidak terbayangkan olehnya. Hanya dengan melihatnya dari luar, dia merasakan jantungnya berdebar-debar, dan perasaan tak terkalahkan muncul di hatinya. Dia tidak dapat membayangkan jika Sage seperti itu menyerang dengan sekuat tenaga, dia akan dapat dengan mudah menghancurkan ribuan dunia. Tidak mungkin, kan, itu adalah seorang Sage yang sedang berkultivasi. Sage macam apa yang bisa menghasilkan fenomena yang menggemparkan dunia? Banyak orang yang sangat penasaran. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, ini sebenarnya adalah fenomena astronomi yang dihasilkan oleh budidaya seorang Sage. Betapa mengejutkannya hal ini. F. Chuck, sekumpulan sampah, kenapa kamu masih berbicara omong kosong di sini? Sage macam apa ini? Kenapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu ingin mati? Jika kita membuat marah Sage yang sedang berkultivasi ini, kita semua akan mati. Sage biasa itu mengumpat dengan keras. Dia bukan sekelompok idiot. Dia secara alami tahu bahwa jika dia tinggal di tempat budidaya Sage lain untuk waktu yang lama, dia akan dianggap sebagai musuh oleh Sage lain yang berkomplot melawannya. Ini adalah hal yang sangat tabu dalam budidaya. Oleh karena itu, dia tidak ingin tinggal di tempat ini terlalu lama. Jangan sampai dia disalahartikan sebagai musuh oleh Sage yang menakutkan itu dan dihantam sampai mati dengan telapak tangan, berubah menjadi abu begitu saja. Wus! Mendengar kata-kata tersebut, orang-orang yang lewat tidak berani tinggal di sini. Tentu saja, mereka tahu bahwa itu adalah hal yang tabu. Mereka segera tidak berani terus menyaksikan keributan itu dan segera mundur. Beberapa orang bijak yang kebetulan lewat juga kaget saat melihat fenomena kosmik yang menakjubkan ini. Mereka juga tidak berani tinggal lama di sini, karena takut membuat marah Sage menakutkan yang sedang berkultivasi di tempat ini. 2789 Tempat lainnya adalah Markas Besar Malaikat. Pada saat ini, tiga malaikat rilem tak terkalahkan dan banyak malaikat kuno berkumpul bersama. Bagaimana perjalanan ke dunia abis? Akankah pohon iblis abisal mengancam keberadaan Lord? Malaikat purba bertanya. Ancaman pohon iblis neraka memang tidak biasa, tapi mustahil untuk mengancam Tuhan, kata malaikat yang tak terkalahkan. Itu bagus. Malaikat lainnya mengangguk. Mereka juga merasa bahwa ini adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, Tuhan mereka adalah eksistensi tertinggi. Dan tidak ada makhluk yang dapat mengancam Tuhan mereka. Itu hanyalah pohon iblis neraka. Di mata makhluk hidup lainnya, ia adalah makhluk yang sangat merepotkan. Tetapi di hadapan Tuhan, ia bukanlah apa-apa. Tapi ancaman klan manusia bukanlah masalah kecil, terutama orang suci laut utara yang bersinar cemerlang kali ini. Orang ini baru saja dipromosikan ke alam tak terkalahkan belum lama ini, tapi dia benar-benar bisa menahan Raja Iblis legendaris dan kembali. Hidup, sungguh luar biasa, kata malaikat tak terkalahkan dengan suara yang dalam. Orang suci Dark North. Orang ini sungguh luar biasa. Saya memperhatikan dia pada awalnya dan bahkan mencoba membuatnya percaya kepada Tuhan. Sayangnya, saya gagal. Malaika tak terkalahkan lainnya berkata dengan menyesal. Dikatakan bahwa mereka pernah menggunakan rencana untuk membuat orang suci Dark North ini jatuh ke dalam situasi kematian dan memaksanya untuk percaya pada Tuhan. Sayangnya, rencana itu masih gagal. Bukan hanya Dark North Saint, ada juga muridnya, Siaping. Tampaknya dia adalah monster tersembunyi. Dia disebut sebagai monster tak tertandingi umat manusia dalam miliaran era. Meskipun dia masih muda dan hanya berada di alam abadi, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Kata seorang malaikat. Selain Santo Abadi Siaping, ada juga Santo Kuno Guru Lai. Bahkan Santo Fengdu yang membunuh banyak malaikat kita dan merusak rencana kita. Mereka semua merupakan ancaman besar. Malaikat kuno mengepalkan tinjunya, membunuh. Potensi umat manusia terlalu besar. Ras ini adalah masalah besar bagi kita untuk menyebarkan iman kita. Kita harus memanfaatkan invasi klan iblis habis untuk menyingkirkan mereka. Memang benar, perlombaan ini memiliki banyak orang jenius yang tiada taranya. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Pada saatnya nanti, mereka mungkin akan menjadi masalah besar bagi kita dan merusak rencana kita. Sepertinya kita benar-benar harus menyingkirkan umat manusia. Para malaikat berdiskusi satu sama lain. Tidak, Tuhan ingin menyingkirkan para petinggi umat manusia. Manusia itu tetaplah domba yang unggul. Jika mereka bisa dijinakkan, mereka pasti akan membawa iman yang besar kepada Tuhan. Kata orang suci yang tak terkalahkan. Jadi begitulah. Seperti yang diharapkan dari Tuhan, dia memiliki pandangan jauh ke depan. Manusia memang memiliki potensi yang besar. Jika kita bisa menaklukkan mereka, mereka secara alami akan sangat membantu klan malaikat kita di masa depan. Memang benar, selama kita membunuh Eselon atas dari ras manusia dan membunuh semua orang suci dari ras manusia, ras manusia secara alami akan berada di bawah kekuasaan kita. Manusia rendahan itu tidak akan mampu menahan serangan dari ras malaikat kita. Yang kedua, yang kedua, banyak malaikat yang mau tidak mau mengangguk. Mereka dengan cepat mencapai konsensus. Selama mereka menyingkirkan orang-orang suci manusia itu, umat manusia secara alami akan dengan mudah diperbudak oleh mereka. Hmm. Tiba-tiba, salah satu malaikat tak terkalahkan merasakan jantungnya berdetak kencang saat ekspresinya berubah. Apa yang salah? Ludwig Goebbels Malaikat alam tak terkalahkan di sebelahnya, bertanya. Dia memperhatikan perubahan ekspresi temannya. Goebbels Aura orang suci Fengdu dari ras manusia yang menghancurkan rencana klan malaikat kita selama ratusan juta tahun sepertinya telah muncul lagi di alam semesta modern, kata malaikat tak terkalahkan Ludwig dengan suara rendah. Malaikat tak terkalahkan Ludwig berkata dengan suara rendah. Dia dengan lembut mengarahkan jarinya, seolah-olah dia merasakan aura siaping datang dari sudut tertentu alam semesta. Dan aura di tubuhnya tampaknya terus menguat, seolah-olah dia maju dari alam kuno abadi ke alam kuno abadi. Kekuatannya sedang berubah, kata Ludwig dengan suara rendah. Dia benar-benar muncul di alam semesta modern lagi. Mungkinkah dia keluar dari suatu alam rahasia alam semesta? Dan dia bahkan maju dari alam kuno abadi ke alam kuno abadi? Bagaimana kecepatan peningkatannya bisa begitu cepat? Mungkinkah-mungkinkah dia mendapat imbalan besar dari perjalanan ke alam rahasia alam semesta ini? Malaikat alam tak terkalahkan yang tersisa, Helmut, memperlihatkan sinar dingin di matanya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap manusia ini. Kemajuan manusia sangat cepat. Di permukaan, dia sepertinya memuji orang suci Fengdu, tetapi semua malaikat bisa merasakan niat membunuh yang ekstrim pada dirinya. Dia akan kehilangan kendali atas hal itu. Karena semakin kuat musuh klan malaikat, semakin cepat dia berkembang, itu membuktikan bahwa klan malaikat semakin banyak kesulitan. Kemudian, tekad mereka untuk membunuh orang suci Fengdu akan semakin kuat. Helmut, menurutku ini tidak aneh. Malaikat alam tak terkalahkan, Goebbels, menyipitkan matanya. Manusia ini telah menerima warisan dewa perang. Tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang ada di tempat itu. Wajar jika kekuatannya meningkat pesat. Jika kita tidak menghentikannya, saya yakin manusia ini akan segera maju ke alam tak terkalahkan atau bahkan menjadi dewa. Lagipula, nama dewa perang terkenal di era terakhir alam semesta. Dia adalah salah satu dewa yang kuat dan tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, wajar jika manusia meningkat pesat dalam waktu singkat setelah menerima warisan dewa perang. Jika tidak ada keuntungan seperti itu, bagaimana mungkin klan malaikat rela menghabiskan waktu miliaran tahun hanya untuk mendapatkan warisan dewa perang. Bahkan ada malaikat alam tak terkalahkan yang mati di peninggalan para dewa. Dengan keuntungan sebesar itu, mereka rela membayar harga sebesar itu. Bahkan jika kita berselisih dengan klan manusia, kita harus membunuh manusia ini. Klan manusia tidak akan membiarkan orang suci rilem tak terkalahkan yang baru muncul dalam waktu singkat. Waktu. Malaikat alam tak terkalahkan, Helmut, mengepalkan tinjunya. Di mana manusianya? Malaikat itu, Goebbels, bertanya. Jaraknya cukup jauh, dan sinyalnya tidak jelas. Namun setelah tujuh hari, kita akan dapat secara akurat menemukan lokasi spesifik manusia suci Fengdu. Data tak berujung muncul di kedalaman pupil Malaikat Ludwig. Informasi padat muncul, seolah-olah dia sedang menghitung lokasi spesifik dari orang suci Fengdu. Itu bagus. Ayo pergi. Dengan tiga orang suci alam tak terkalahkan menyerang, anak ini pasti akan mati. Belum lagi dia hanya seorang suci kuno, bahkan jika dia benar-benar maju ke orang suci primordial, dia pasti akan mati kali ini. Kita harus berhati-hati dalam menyelamatkan manusia suci lainnya. Jika kita membuat mereka khawatir kali ini, saya khawatir tidak akan ada waktu berikutnya. Jangan khawatir, aku akan memblokir kekosongan selama pertempuran. Aku tidak akan pernah membiarkan berita ini tersebar. Ayo pergi dan bunuh orang suci Fengdu. Tiga Malaikat Alam tak terkalahkan melintas dan langsung meninggalkan markas klan Malaikat. 2790 Gemuru Gelombang-gelombang Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, Pada saat ini, sembilan lubang hitam di kehampaan akhirnya menghilang. Dong Pada saat ini, Xia Ping, yang sedang mengasingkan diri, terbangun. Dia membuka matanya dan aura menakutkan meledak, seolah-olah dia bisa melihat rahasia kehampaan yang tak ada habisnya. Hanya dengan sekali pandang, seolah-olah semua rahasia di dunia tidak bisa lepas dari pandangannya. Saya berhasil. Saya akhirnya mencapai tahap awal alam kuno dan memahami hukum dunia. Xia Ping tersenyum tipis, merasa sangat bersemangat. Setelah sekian lama berkultifasi, dia akhirnya berhasil menembus alam kuno abadi dan mencapai alam kuno-kuno, memahami hukum dunia. Setelah mencapai alam kuno-kuno, sembilan roh primordial di lautan kesadarannya pertama kali berevolusi, membelah langit dan bumi, membentuk sembilan dunia jauh di dalam lautan kesadarannya. Satu dunia adalah dunia kilat, di mana-mana dipenuhi dengan kekuatan hukum petir. Petir tak berujung berkelap-kelip tanpa henti di dunia ini. Kekuatan murni petir membentuk pegunungan, lautan, sungai, dan bahkan segala jenis tumbuhan petir. Bahkan ada cukup banyak makhluk petir yang lahir di dunia ini. Dunia kedua adalah dunia api. Dunia ini dipenuhi dengan kekuatan api infernal golden crow yang sangat besar. Ada juga berbagai macam api surgawi, seperti api jantung bumi, api iblis kekeringan, api kehidupan, api karma buddha, api malaikat, api naga, api bintang, dan sebagainya. Api yang tak berujung ini berubah menjadi gunung, sungai, dan lingkungan lainnya. Ada juga makhluk api yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan roh api. Dunia ketiga adalah dunia astral. Dunia ini melahirkan planet yang tak terhitung jumlahnya, dan ini seperti alam semesta kecil. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapat, dipenuhi energi astral yang padat, dan memancarkan cahaya biru. Dunia keempat adalah dunia naga langit. Dunia ini dipenuhi aura naga, mengandung kekuatan kental naga leluhur. Seolah-olah banyak naga langit yang lahir dan berkeliaran di angkasa. Dunia kelima adalah kerajaan buddha. Itu dipenuhi dengan cahaya kemasan, dan sepertinya ada banyak buddha berdiri di sana, melantunkan kitab suci. Tanda buddha yang tak ada habisnya berkedip-kedip, dan itu seperti tanah suci agama buddha. Di bawah nyanyian para buddha ini, lahirlah kekuatan buddha yang kuat, seolah-olah dapat menyucikan semua makhluk hidup. Dunia keenam adalah dunia gajah ilahi. Ada banyak sekali divine elepan di dunia ini, dan semuanya berukuran besar. Mereka membentang melintasi langit berbintang, seolah-olah mereka adalah binatang raksasa yang lahir di alam semesta. Setiap divine elepan mengandung kekuatan divine elepan yang menakutkan. Hukum kekuasaan yang padat muncul di sekitar tubuh mereka. Itu adalah bentuk kekerasan yang paling murni, sangat kejam. Terlebih lagi, setiap gajah dewa sepertinya membawa dunia di punggungnya saat ia perlahan berjalan melewati kehampaan yang kacau. Dunia ketujuh adalah dunia neraka. Ada gunung berapi hitam di mana-mana, mengeluarkan asap tebal dan lahar dari waktu ke waktu, dan udara dipenuhi bau belerang. Setan-setan yang menakutkan berjalan di dunia neraka, dan roh-roh jahat yang tak ada habisnya serta roh-roh pendendam berkeliaran di sini. Dunia dipenuhi dengan kejahatan dunia dan energi negatif yang tak terbatas. Dunia kedelapan adalah dunia melahap, dan tampak seperti tauti yang menakutkan. Saat ia membuka mulutnya, ia seperti lubang hitam besar, yang terus-menerus melahap segala sesuatu di dunia. Semua materi akan dicerna sepenuhnya dan dimurnikan menjadi debu. Dunia kesembilan adalah dunia tumbuhan. Ada banyak sekali tanaman yang tumbuh di sana, dan mereka mengeluarkan kekuatan hidup yang padat. Di tengahnya, terdapat pohon dunia yang membentang di seluruh dunia, melambangkan kekuatan hidup yang melimpah. Sembilan dunia ini diciptakan oleh tubuh Xiaoping, dan dibentuk dari sembilan roh esensinya. Apakah ini kekuatan dunia? Xiaoping mengepalkan tangannya dan menyalurkan kekuatan luar biasa ke dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan kuat lahir di dalam tubuhnya, mengalir melalui meridian, titik akupuntur, dan bahkan setiap sel di dalam tubuhnya. Kekuatan ini berbeda dengan kekuatan penciptaan. Itu adalah tingkat kekuatan yang lebih tinggi yang menyatu dengan hukum waktu, ruang, penciptaan, kiabadi, dan lain-lain. Ketika semuanya menyatu, lahirlah kekuatan dunia. Dapat dikatakan bahwa satu helai kekuatan dunia dapat dengan mudah menghancurkan ratusan helai kekuatan penciptaan. Dari segi kualitas, kekuatan ciptaan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dunia. Dong! Dalam sekejap mata, Xiaoping menghantam dengan pukulan. Kekuatan dunia yang luar biasa di dalam tubuhnya berkumpul, dan kekosongan dihadapannya meledak seketika. Sebuah lubang hitam raksasa muncul, seolah seluruh alam semesta tertembus oleh pukulannya. Terlalu kuat. Mata Xiaoping bersinar terang saat dia sangat bersemangat. Meskipun dia pernah bertarung dengan sejumlah makhluk kuno di masa lalu dan pernah merasakan betapa mengerikannya kekuatan dunia, bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan pemahaman yang dia peroleh darinya. Dia merasa seolah-olah dia bisa dengan santai mengepalkan tinjunya dan melontarkan pukulan. Seolah-olah dia bisa mengerahkan seluruh kekuatan Gritow Sunworts dan meledakkannya dalam sekejap, menghasilkan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin sage di bawah alam primordial bisa menahan pukulan yang mengandung seluruh kekuatan Gritow Sunworts? Sederhananya, kekuatan seorang sage primordial setara dengan kumpulan Gritow Sunworts. Adapun sage primordial biasa seperti Xiaoping, itu bahkan lebih berbeda. Ini karena dia memiliki sembilan roh esensi yang berubah menjadi sembilan dunia. Dapat dikatakan bahwa selama dia menginginkannya, dia dapat langsung mengerahkan seluruh kekuatan ki esensi dari sembilan dunia dan meledakkannya. Jika kekuatan seperti itu meledak, primordial sage manapun dengan level yang sama akan langsung meledak dan berubah menjadi abu. Saya tidak hanya melahirkan kekuatan dunia, tetapi bahkan sel-sel di tubuh saya pun telah berubah. Kesadaran Xiaoping meresap ke dalam setiap sel di tubuhnya. Dulu ketika dia memahami hukum ruang angkasa, setiap sel di tubuhnya memiliki untayan kekuatan ruang tambahan, membentuk ruang independen yang dapat menampung kekuatan dalam jumlah besar. Tapi sekarang dia telah naik level ke alam primordial dan memahami hukum dunia, setiap sel di tubuhnya telah berubah. Dari ruang kosong, ia berubah menjadi dunia mini. Dapat dikatakan bahwa sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mewakili dunia mini yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ukuran masing-masing sel diperbesar sedikit saja, jumlah kekuatan dunia yang dapat ditampungnya masih sangat mengejutkan. Itu adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh para orang bijak primordial. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh sage primordial? Tidak heran dia adalah yang terkuat di alam primordial, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang hanya kalah dengan sage tak terkalahkan. Kekayaan kekuatan ini sungguh sulit dipercaya. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah naik level ke alam primordial, dia menyadari betapa kuatnya seorang sage primordial. Itu jauh melampaui para sage primordial. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dia juga menyadari bahwa dia bisa membunuh sage primordial ketika dia berada di kondisi kuno abadi. Seberapa mengerikankah ini? Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pantas saja para sage lainnya begitu terkejut saat mengetahui hal ini. Terima kasih telah menonton!